Kisah dibalik Babas, penyandang disabilitas viral bantu beri jalan ambulans, yatim piatu putus sekolah. Sosok Bastian Firjon remaja yang viral setelah membantu membukakan jalan untuk gawat darurat. Bastian Firjon atau akrab di Sapa Babas tinggal di Gang Samin, RT05, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiung, Kota Tangerang. Meski memiliki keterbatasan fisik, hal itu tidak menjadi penghalang untuk membantu sesama. Babas tidak takut turun ke jalan untuk membantu membukakan jalan bagi ambulans gawat darurat. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gator Subroto, Kota Tangerang. Pada Minggu, 29 September 2024, sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah akun TikTok, Oleng Underskordoang, Babas terlihat mengawal ambulans dengan melambai-lambaikan tangan sebagai pertanda meminta pengendara lain untuk memberikan jalan. Ia tampak kesusahan untuk berlari, namun Bocah berusia 13 tahun tetap berusaha membuka jalan ambulans dengan kondisi jalan yang saat itu lawan arah. Di samping aksi heroiknya, perjalanan hidup Babas ternyata cukup pelik. Ia merupakan anak yatim piatu dan tinggal bersama satu adiknya yang masih berusia 3 tahun. Karena kondisi itulah, Babas terpaksa putus sekolah saat akan naik ke kelas 5 sekolah dasar SD di SDN Pabuaran II. Sejak putus sekolah, ia hanya berkegiatan untuk memarkirkan kendaraan di Jalan Gator Subroto hingga saat ini. Di samping itu, Babas bercerita saat itu melihat ambulans gawat darurat dari arah kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang. Sore itu, kondisi arus lalu lintas sangat padat, sehingga membuat sopir ambulans kesusahan untuk menerobos lalu lintas. Akhirnya, sopir ambulans tersebut pun memutuskan untuk mengambil jalur kanan dan terpaksa melawan arah. Melihat hal tersebut, Babas sigap berlari ke tengah dan mengawal ambulans tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!